Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran diferensiasi Nah, aspek yang akan kita fokuskan kali ini adalah diferensiasi proses Bagaimana penjelasan dan praktiknya? Yuk, kita simak bareng dan happy watching! Baik teman-teman, jadi guru telah melakukan asesmen diagnostik Serta didik SMA Negeri 1 Jember kelas 10 Hasilnya adalah sebagai berikut Selanjutnya, yaitu terkait hasil asesmen diagnostik Yang pertama adalah minat dan yang kedua adalah gaya belajar Ya, minat Minat terbagi menjadi 3 kelompok Yang pertama ada 40% dengan kategori peserta didik dengan menyukai mendaki gunung Yang kedua adalah 30% dengan menyelam dan berenang Dan yang terakhir adalah 30% dengan kategori suka traveling teman-teman, jalan-jalan Kemudian yang kedua adalah gaya belajar Ada 40% dengan audio visual Kemudian ada 30% dengan visual saja Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinesthetik sekitar 30% Baik, jadi perencanaan dan pelaksanaan guru di dalam kelas untuk menghadapi Strategi diferensiasi dari profil kelas di atas Yaitu yang pertama, menerapkan model pembelajaran problem based learning Yang kedua, diferensiasi proses diterapkan dengan pendugasan identifikasi ekosistem sesuai minatnya Dan yang terakhir, yaitu penyajian materi ekosistem disesuaikan dengan gaya belajar Baik itu audio visual dengan materi berbentuk video Dan visual dengan materi berbentuk infografis maupun poster Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Waalaikumsalam ibu Baik, sebelum memulai kelas hari ini Ketua kelas silahkan memimpin doa Baik teman-teman berdoa dimulai Apa kabar semuanya? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ibu Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat Sekarang sedang memasuki musim hujan Ibu harap kalian semua menjaga kesehatan ya Jangan tidur terlalu larut malam Terus jangan keluar rumah sampai larut malam Jika tidak ada kepentingan ya Baik bu Anak-anak coba lihat keluar jendela Kira-kira di luar kalian bisa lihat apa saja Ada pohon dan rumput bu Batu, kolam bu Tanah, hewan seperti ada burung, katak, belalang Benar anak-anak Pintar, semua yang kalian sebutkan tadi adalah benar Kemudian dari yang kalian sebutkan tadi Apakah ada hubungan antara satu sama lain? Saya, saya ibu Saya ingin menjawab Baik, silahkan Yusnia Mereka saling berkaitan ibu Adanya rumput di sekitar taman yang dimakan oleh belalang Kemudian belalang akan dimakan oleh katak Kemudian katak tersebut akan dimakan oleh ular Dan selanjutnya ular akan dimakan oleh burung Begitu kan ibu? Pintar, Yusnia Terima kasih untuk jawabannya Baik, jadi Anak-anak benar apa yang disampaikan oleh Yusnia Jika semua komponen di alam ini saling berkaitan Tetapi sebenarnya komponen di alam tidak hanya itu saja Oleh karena itu Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi ekosistem Tujuan pembelajaran dari materi ekosistem ini Yaitu untuk mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem Pada materi ini saya akan memberikan beberapa penugasan dalam bentuk individu dan kelompok Hari ini kita akan belajar terkait identifikasi komponen penyusun jenis-jenis ekosistem Baik ibu, untuk cara kerjanya bagaimana ya? Ibu akan membagi kelompok yang didasarkan atas minat atau kesukaan kalian Jadi silahkan menyajikan dan mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem Contoh ekosistem darat Kalian boleh pilih opsi yang tersedia Dari contoh ekosistem hutan dan padang rumput Kelompok yang minat pada jenis ekosistem perairan Contohnya sungai dan laut Jika kalian kelompok yang suka akan keindahan maha karya bangunan ciptaan manusia Bisa jadi bisa pilih jenis ekosistem buatan Contohnya waduk dan irigasi sawah Kalian suka lihat di media instagram sekarang ini Lagi viral nih Sekarang banyak anak muda yang ngopi di kelas sinja Sebenarnya secara terserat mereka itu pengagum maha karya manusia pada ekosistem buatan Yaitu berupa irigasi sawah Nah apakah benar anak-anak? Ibu guru benar Saya justru langsung mengalaminya bu guru Saya sering ngopi senja di irigasi desa sebelah bu Baik-baik Kalau kalian sudah paham Jadi silahkan senjikan dan identifikasi Apa komponen penyusun ekosistem yang ada di sana Karena kalian sangat minat dengan ekosistem tersebut Seharusnya kalian sangat mudah untuk proses analisis komponennya Siap bu Saya mengerti Terima kasih telah menonton Apakah ada kesulitan nak? Sejauh ini sih belum ada ibu Perairan laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik Dan tak terhitung jumlahnya Apakah ada kesulitan du kelompok ini? Bu, bu, bu Kelompok kami bingung Saya bingung loh bu Karang itu masuk ke biotik apa biotik ya Soalnya Waktu saya ke pantai Bama Lihat karang kok gak bergerak Katanya sih Ciri makhluk hidup itu Bergerak bu Lah itu loh bu Gak bergerak Berarti itu masuk kategori apa ya bu? Iya Anissa Benar Kalau ciri makhluk hidup itu bergerak Tetapi ada yang gerak aktif dan gerak semu Karang itu ternyata masuk hewan invertebrata Karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup Kemudian banyak faktor untuk menentukan komponen biotik dan abiotik Siap bu Kami akan identifikasi lagi Anak-anak waktunya tinggal 5 menit lagi Silahkan bersiap untuk memamparkan hasil diskusinya Urutan presentasinya saya acek ya Jadi semuanya harus siap